Komandan Korem dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono meresmikan Dusun Mekarjaya, Desa Muara Jernih, Kecamatan Tabirulu, Kabupaten Merangin, Jambi sebagai kampung Pancasila pada selasa 8 November. Pencanangan kampung Pancasila di wilayah Kodim 0420 Sarko ini merupakan tindak lanjut dari perintah pimpinan TNI Angkatan Darat guna membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat yang akhir-akhir ini semakin tergerus oleh kemajuan zaman. Sebagai mana kita ketahui, adapun tujuan dibentuknya kampung Pancasila ini tak lain dan tak bukan ialah untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa di wilayah sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Brigjen TNI Supriyono juga menjelaskan dengan diresmikannya kampung Pancasila ini sebagai usaha pemerintah daerah untuk melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam putiran Pancasila untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama serta mendorong masyarakat agar saling menghormati dan menghargai sesama guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bersama TNI kita harap kampung Pancasila ini sebagai contoh untuk desa-desa lain dalam kehidupan sehari-hari sehingga semangat masyarakat menghayati nilai-nilai luhur bangsa dan negara dalam pengalaman Pancasila di mana masyarakat saling menghormati dan bergotong royong dalam membangun NKRI. Dari pantau di lapangan dan di 0420 Sarko Ledkol Infantri, Amaraldo, Cornelius juga terlihat di lokasi. Dari pantau melalui kaprakan. Karena masyarakat kalian bersama tadi semua berbahagia menyambut listrik yang sudah masuk di bisanya dan berterima kasih. Bahkan tadi kita langsung makan bersama masyarakat karena senangnya biar benar-benar potong kambing hari ini kita sama-sama makan kambing sebaik kita bersyukur kepada Allah SWT apa yang didambahkan dan diinginkan masyarakat setelah tetap baik. Kita untuk kita hadir sebagai menunggah membangun masyarakat yang membutuhkan seperti riap rumah pitalaya bumi. Ini beberapa titik sudah kami tinggalkan ada rumah masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan untuk membangun rumahnya sendiri. Maka kita hadir untuk membantu meriap rumah pitalaya bumi. Ini kita kembangkan juga. Termasuk kegiatannya lain, ini membuka jaring jalan. Tadi sudah ada Pak Prof. Desa menyampaikan ada jalan yang 500 meter yang dilebarkan. Lalu jaringan jital. Termasuk revitalisasi sungai panjang 1 kilo. Kalau tidak direvitalisasi nanti masyarakat kebanjiran. Ini juga sebagai prioritas juga nanti ke depan kita jadikan kegiatan bersama-sama bergantung tangan semua. Kami mencoba untuk hadir selalu di tengah-tengah masyarakat. Apa yang bisa diikuti dalam masyarakat kita berusaha untuk membantu. Yang akhir-akhir ini kita juga membangun namanya ketahanan pangan. Mengajak masyarakat untuk bertanam, berbetul-betul tanam. Terutama komoden pangan yang saat ini menjadi primaduna penyebab inflasi, yaitu capi merah. Jadi kita siapkan, berikan bantuan binis capi merah. Sekian bulan sudah datang lagi. Dari Kabupaten Merangin, tim liputan laporkan. Kemudian di sini juga ada pendapatan bisa meningkatkan siaperaan. Yang ditambah informasi, karena 24 jam TV kita bisa dinyalakan. Buatannya khusus, ya Pak Bincang Teperulu, Pak. Memang... Kami tunggu habis. Alhamdulillah, dengan takdir Allah SWT, sampai di sini tadi, saya akan menyampaikan satu... ...sisi itu kapan hujan atau di desa saya, Pak. Mohon jernih. ...oleh Pak Bincang, tak terhulu. Izin, Bapak. Bermanfaat ya. Oke. Yang mana berkat beliau, kita ada caranya untuk membalas... ...karja ya, diserahkan oleh... ...kabu hari rindu. ... Satu, tentunya kita semua sangat bersyukur pada hari... ...pada hari... ...biserta omongan mengenai... ...bangke Muka Jaya Pak untuk menerima bantuan... ...sama Pak dan Rem. Di sini... ...bantuan kami silahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, bantuan diberikan kepada ...pada masyarakat yang kurang mampu. ... Mbak Wee! Terima kasih.